Pemirsa inilah kendaraan tempur milik TNI Angkatan Darat yang tiba di Kupang dan akan digunakan dalam parade hari juang TNI Angkatan Darat tahun 2019 dan HUT Provinsi NT ke-61 Sebanyak 6 kendaraan tempur jenis tank ANOA 2 milik TNI Angkatan Darat Buatan Pindad hari ini Kamis 19 Desember 2019 akan melakukan perjalanan mengeliling Kupang akan melakukan pawai untuk memperlihatkan kepada masyarakat Kupang kendaraan tempur yang dimiliki TNI Angkatan Darat 6 tank ini akan ditempatkan di perbatasan dan akan digunakan untuk kavaleri pertempuran di perbatasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bungtilu Laiskodan Yang kami hormati forum koordinasi pimpinan daerah Nusa Tenggara Timur Ketua tim penggerak PKK Nusa Tenggara Timur Ketua Dharma Pertiwi Oorcap NTT daerah C beserta pengurus Ketua Bayangkari Polda Nusa Tenggara Timur Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Para veterani, warahkawuri, pepabrik, PPAD Singkatnya, hadirin Sampai jumpa di video selanjutnya